Halo Libra, selamat datang di bacaan ini adalah menggunakan The Romance Angel dan saya akan menggunakan spread yang judulnya adalah Healing Heart Relationship Spread seperti biasa untuk aplikasi yang ini dari Doreen Virtue ini saya harus mengacaknya satu persatu, silahkan di skip kalau tidak sabar tapi saya harus melakukan ini sebelum bisa mendapatkan spreadnya dan biasanya memang ada jump card, kartu yang loncat itu yang menurut saya worth it untuk saya mengacaknya satu persatu di sini ada empat lagi ya, spreadnya berbentuk hati yang di tengah, atas dan bawah adalah tentang hubungan begitu juga dua, yang teratas itu juga tentang hubungan sayap kiri adalah si A, sayap kanan adalah B karena ini bacaan untuk Libra maka A sama dengan Libra B adalah pasangan Libra tetapi ini karena energinya bisa bolak-balik silahkan diganti kalau memang resonate jadi kalau dalam dua kartu sudah tidak resonate biasanya kecenderungannya juga tidak resonate sampai akhir tapi ada beberapa Libra yang membutuhkan bacaan ini oke, ini adalah Healing Heart Relationship Spread first card ya di bawah yang putih kita lihat important issues in their relationship currently ini issue, masalah sesuatu yang dibahas terus-menerus adalah wedding this situation involves marriage ini bisa banyak sekali diartikan satu memang Libra sedang merencanakan pernikahan kalau memang benar, congratulations ya, tapi ada kemungkinan salah satu, ini bisa diartikan salah satu berada dalam situasi perkawinan atau bahkan keduanya dalam perkawinan tapi bukan di antara berdua ini it can happen so, kita lihat berikutnya kartunya ini kartu yang nomor dua bond-nya adalah Past Life Relationship You Have Known Each Other Before karena kita tidak mengerti tidak pernah membahas tentang apa itu past life artinya kehidupan sebelum kita lahir maka saya akan stick saya artikan adalah dulu sudah pernah bertemu dan barangkali memang sebenarnya jodohnya adalah ini gitu ya katakanlah waktu kecil masih ketemu sama-sama suka gitu tetapi somehow ketika semakin besar jalannya menjauh dan pada saat ini ketemu lagi sehingga sudah saling mengenal dan rasanya langsung klik ketika bertemu ini kesukaran, hambatan yang dialami oleh berdua adalah rasanya ini belum waktunya worth waiting for define timing is at work in your love life jadi saat ini memang tampaknya fokus dari Libra dan pasangannya yang sedang dipikirkan Libra atau memang berada di sebelahnya sekarang memang fokusnya masing-masing masih ke hal lain selain percintaan misalnya masih kuliah misalnya masih sibuk bekerja dan katakanlah pendanaan untuk berkeluarga belum cukup itu juga bisa terjadi atau hal lain yang memang belum memungkinkan kalian berdua bisa bersama ini adalah A atau si Libra apa yang diharapkan Libra dari hubungan ini adalah rekonsiliasi tadi karena ada past life sudah saling mengenal dan karena rekonsiliasi itu mengandung arti sudah pernah berpisah maka si Libra sangat menginginkan hubungan ini bisa terjadi someone for your past is returning to your life atau bisa juga diartikan dari pihak Libra ada orang lain yang datang di antara kalian berdua it can happen healing heart relationship spread yang kelima ini adalah bagaimana ketulusan Libra atau si A terhadap pasangan ini getting to know each other as you reveal your inner most self to each other your bond deepens jadi rasanya memang buat Libra hubungan ini belum terlalu mendalam serasa belum saling mengenal secara mendalam walaupun sebenarnya ada benih cinta karena dibawa dari masa lalu tetapi dari dulu sampai sekarang itu rasanya gak pernah sampai titik dimana bisa benar-benar mendekat dan ini adalah apa yang dirasakan atau yang mempengaruhi Libra yang berpengaruh negatif terhadap hubungan ini calling in your soulmate your prayers, affirmation, and visualization help bring you together jadi masih ada karena ini adversely jadi berpengaruh negatif dan ini calling in your soulmate berarti Libra masih ragu apakah pasangan ini yang sedang dibacakan ini adalah benar-benar truly soulmate-nya Libra dan apa yang bisa dilakukan oleh Libra atau Mr. or Miss A untuk membantu partnernya adalah healing family issue jadi sepertinya memang Libra masih sibuk sendiri masih banyak masalah belum bisa fokus ke percintaan barangkali masih ada janji-janji atau hutang yang harus dibayar tanda petik ya bukan selalu uang hutangnya kepada orang tua Libra nah ini adalah kartunya B kartunya pasangan Libra things that Mr. or Miss B expect in their relationship playfulness to recapture romance allow your inner youthful spirit of fun to shine jadi ini diperlukan satu rasa enteng dari pasangan Libra terhadap dia memandang hubungan ini jadi harus dianggap enteng kalau dianggap serius ya itu akan susah dan itulah makanya yang di expect adalah yaudahlah kalau gitu kita kita bersenang saja dulu kita hubungannya dilewati mudah-mudahan bisa dilawati dengan rasa suka cita tanpa harus terlalu mendalam ya dan ini juga secara tulus B tidak merasa terganggu kalau harus sendiri jadi tidak harus selalu dekat dengan Libra dan tadi memang tidak yang adversely affect the relationship buat B adalah kadang-kadang Libra atau B ini memang ingin menjauh dari hubungan ini ya itu tadi karena memang fokusnya bukan ke hubungan ini belum ya masih ada define timing tadi dan jelas belum sekarang ini bisa membantu ya hubungan ini kalau B mau memaafkan dan belajar dari hubungan ini ya as you release and heal the past you experience more love in present moments jadi termasuk tadi ya Libra juga harus healing dengan orang tuanya B juga punya masalah untuk memaafkan jadi memang sepertinya masih belum saatnya masih sangat di luar ya Libra ya dan possible future dari relationship ini adalah let go of control issue gak ada gak perlu ada satu kepastian ke depan dilepas aja kalau berdua memang bisa akhirnya bersama itu adalah memang ya arahnya bersama tapi kalau dilepas ternyata menjauh ya memang bukan untuk bersama allow the situation to unfold naturally oke Libra Winita Indra Sari disini semoga membantu salam hati dan cahaya selamat menikmati